Hari ini, aku akan membongkar semua rahasia Mbak Rani yang selama ini kamu rahasiakan. Mas, aku tuh gak main-main ya. Mas, aku serius. Makanya sekarang Mas pulang. Aku menunjukin bukti yang bisa menjelaskan kalau Alessa itu emang bener anak dari Mbak Rani. Sandra, nanti kita bicarain lagi dulu. Oke, aku tunggu. Sebenarnya siapa ya, Nek? Yang ambil buku daerah aku. Nenek juga gak tahu Alessa. Tapi Nenek yakin orang rumah ini yang ambil. Kalau dibaca sama Tuan Doni Gawat, Nek, rahasia Ibu bisa terbongkar. Terus gimana, Nenek? Ini yang lagi Nenek pikirin, Alessa. Nenek juga bingung. Gimana nyarinya? Tapi, Nenek curugas sama Nenek. Bonde Nenek. Iya, Nenek pernah lihat Nenek lagi ngasih sesuatu ke Bu Sandra. Tapi, Nenek gak tahu apa yang dikasihkan. Kalau benar Bunda Nunung yang kasih buku daerah Alessa. Gawat, Nek. Rahasia Ibu akan terbongkar. Bu Sandra kan adanya Tuan Doni. Bu Sandra pasti akan cerita ke Tuan Doni. Itulah yang Nenek takutkan, Nelessa. Tapi, belum pastinya juga apa benar Nenek ngasih buku diari ke Bu Sandra apa enggak. yang pasti Nenek sangat khawatir banget kalau Bu Sandra di Bandung-Nung lagi ngentangin sesuatu ke Ibu kamu, Alessa. Kalau aja, dari dulu Alessa nurut sama Ibu. Foto Ibu Alessa gak simpan, dan gak nulis di buku daerah. Pasti rahasia Ibu akan aman. Alessa nyesel, Nek. Udah nulis di buku daerah. Itu semua udah kehendak Allah, Alessa. Kita berdoa aja ya, agar semua baik-baik aja. Allah maha tahu apa yang akan terjadi. Kita berdoa aja, agar kita diberi jalan tua yang terbaik. Ya? malah di Ati. Malah. Natan? Hai, ponakannya sayang onti. Sini, sini, sini. Kenapa saya? Tumpahin nanti cepat pulang kerja. Iya nih, onti lagi izin pulang cepat. Kenapa? Unti udah makan? Belum. Natan belum makan? Temenin aku yuk. Aku lapar. Tapi aku males makan sendiri. Waduh. Ponakannya sayang onti mau makan apa? Biar onti yang masakin. Gimana? Beneran? Beneran dong, masa bohongan? Asik. Yaudah ayo kita ke dapur kita masak. Ayo, ayo. Aku mau kamu ngomong jujur. Sama aku. Apa ada yang kamu rahasiain dari aku tentang alesia? Ada yang kamu tutupnya? Ada yang kamu tutupnya? Ada yang kamu tutupnya? Maksud kamu apa sih Seth? Tidak ada. Rahasiannya. Aku gak ada rahasi apapun dengan kamu. Barusan panggara. Hilang sama aku. Kalau kamu itu adalah ibu kandungnya ales. Sayang. Sandra itu cuma ngade-ngade. Dia itu sengaja ngefitnah aku. Karena dia itu kesel aku gak ngertuin hubungannya sama Rama. Tapi Sandra bilang. Dia punya bukti kuat. Yang menunjukkan kalau kamu adalah ibu kandung ales. Jadi kamu lebih bicara Sandra? Dibanding istri kamu sendiri? Bukan begitu. Selain Sandra itu adik aku. Selama ini dia juga gak pernah berbohong sama kamu. Tapi kali ini dia bohong sayang. Kamu lihat sendiri kan. Akhir-akhir ini aku sama Sandra itu sering ribut gara-gara Rama. Ya kita buktiin aja nanti. Ya. Kamu yang bener atas aku. Silahkan Bu Bos. Terima kasih. Sama-sama Bu Bos. Pak Jakah kalau abis ini mau langsung pulang juga gak apa-apa. Saya gak kemana-mana lagi kok. Oke baik Bu Bos. Terima kasih banyak Bu Bos. Ini kuncinya Bu Bos. Kasih ya. Iya Bu Bos sama-sama. Ya bagus deh kalau saya disuruh pulang cepet. Karena saya mau bikin strategi baru buat minta uang ke Rani. Tanpa Rama harus tahu. Ya gak lain gak bukan. Caranya ya lewat si Alesa. Ya Alesa. Termisi Bu. Iya masuk. Bu makan siangnya sudah saya siapkan mau makan sekarang? Ah Rami maaf saya udah kenyang. Soalnya tadi Bu Rani bikinin saya selamatan untuk saya dan bayi saya di sekolah. Pak Doni juga datang. Ibu kok pulangnya gak bareng Pak Doni? Pak Doni langsung ke kantor. Katanya ada meeting penting. Jadi ya paling saya mau langsung istirahat aja. Baik kalau gitu saya izin langsung ya Bu. Selamat istirahat. Iya makasih. Selari. Kayaknya hari ini akhir dari semuanya. Pas Doni akan tahu yang sebenarnya tentang aku dan Alesa. Apa yang harus aku lakukan? Sengaja saya kumpulkan Ibu Masito, Alesa, Rani, sama Sandra bersama-sama saya disini. Karena saya memerlukan sebuah penjelasan. Sepengetahuan saya, Ibu Masito adalah nenek dari Alesa. Betul Bu? Setahu saya juga, Ibu Masito dibawa dari kampung oleh Nyonya Rani untuk bekerja disini. Sebagai seorang asisten rumah tangga. Tapi, hari ini saya mendapatkan sebuah kabar yang cukup mengagetkan. Bahwa hubungan Alesa dengan Nyonya Rani bukan cuma sekedar hubungan tetangga biasa di kampung. Coba kamu jelasin seperti apa. Iya, hari ini aku akan membongkar semua rahasia Mba Rani yang selama ini kamu kasihakan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!